Intro Ni hao ma, hinseng tia ni tangi na wa u taung sing sana ee Hah, rujit bagoy Jadi gini bor, sidul pada kesempatan kali ini akan merangkum film yang berjudul Face and Fight tahun 2017 Film ini dirilis di negara Siengko yaitu Tionghoa pada tanggal 13 Juli tahun 2017 Face and Fight sendiri disutradari oleh Jiang Zhou Yuan dan dibintangi oleh pacar hayalan kalian yaitu Jing Tian Film ini akan menceritakan tentang perjuangan sekelompok siswa Cina melawan intimidasi dari sekelompok siswa Jepang Oke bagaimana dengan filmnya? Langsung saja putar masbor Film ini akan berlatar pada situasi tahun 1932 di mana Jepang masih menjejah Cina Sekolah pun banyak dikuasai oleh siswa Jepang dan banyak tradisi yang dinilai merupakan intimidasi siswa Jepang terhadap siswa Cina Awal film dibuka dengan narasi dari seorang siswa dan kita akan diperlihatkan situasi di mana ada seorang siswa yang sedang berkumpul untuk menghajar siswa lainnya Yang mana ini dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai siswa terkuat di kampus tersebut Kelompok siswa ini diketuai yang bernama Alphard Alphard adalah julukan untuknya karena dia dikenal sebagai si tukang kentut Karena julukan inilah Alphard merasa tidak nyaman dan ia bertekad untuk menjadi siswa terkuat di kampus tersebut Di sini Alphard berkata bahwa ini adalah usahanya yang ke 99 kalinya Yang mana ia sedang menunggu dan akan menghajar orang yang ada di balik toilet tersebut Agar dapat menjadi ketua di kampus tersebut Dan inilah realitanya Kemudian Alphard berkata sebenarnya dia adalah pahlawan kampus tersebut Dia adalah Jing Hao Jing Hao adalah pemimpin sekaligus penyelamat bagi siswa Cina Kampus itu dulunya dikuasai oleh siswa-siswa Jepang Dan siswa Cina selalu menjadi bawahan mereka Sampai akhirnya muncullah Jing Hao yang menghajar siswa terkuat nomor 2 di sekolah tersebut Dua orang ini adalah tangan kanan dan tangan kiri Jing Hao Yaitu Peacock dan Tudos Mereka ini terlahir sebagai pembunuh Mereka berdua ini sudah mempunyai kelompok masing-masing Bahkan ketika Jing Hao sudah datang ke sini Akan tetapi Mereka sering berkelahi dan menjadi perang saudara yang tidak pernah bergabung untuk mengalahkan siswa Jepang Tapi mereka memiliki katan pertemanan yang sangat kuat Kemudian datang Jing Hao yang dapat melarang mereka untuk bertarung Dan ini adalah siswa Jepang terkuat nomor 1 di sekolah itu Dia adalah Shibata Shibata adalah seorang anak dari keluarga bangsawan yang mengabdikan diri kepada kerajaan Jepang Shibata tidak menduga bahwa siswa baru dengan cepat menjadi musuh terbesarnya Di bawah kepemimpinan Jing Hao Akhirnya para siswa Cina ini bersatu melawan penindasan dan buli para siswa Jepang Ketika siswa Jepang dan Cina sedang makan siang Saat itulah terjadi perselisihan antara siswa Di sana berdirilah seorang siswa dari Cina yaitu Tian Jiamu Ia adalah teman kecilnya Jing Hao Dan ia juga ahli strategi dalam kelompoknya Jing Hao Tan Jiamu adalah anggota yang dapat bermadamkan perkelahian antara Jing Hao dan Shibata Ia juga dikenal dengan sebutan si pemadam karena ia selalu membuat damai Esok harinya disini Alphard dan teman-temannya saat ini sedang mengadakan pertandingan gulat Jika ada yang memenangkannya maka ia akan mendapatkan uang Namun setelah beberapa pertandingan selesai Kemudian Alphard mencari lawan lagi yang ternyata ia hanya memilih Peacock sebagai lawan dari Tuduls Ternyata Alphard melakukan pertandingan settingan Yang mana ia hanya berpura-pura bertarung untuk mendapatkan uang dari taruhan para penonton Namun sayangnya penonton menyadari bahwa itu adalah pertandingan settingan Sehingga mereka semua dikejar oleh para penonton Disini kita akan berfokus pada Jing Hao yang sedang dikejar penonton Ketika ia sedang melompat di sebuah tembok Ia pun melihat seorang wanita yang sedang bersepeda Wanita itu sangat cantik dan sepertinya dia baru saja mendapatkan pandangan pertamanya Wanita cantik itu adalah Nyonya Liu Hei Ternyata ia menjadi salah satu guru baru di kampus tersebut Ketika di sekolah, Jing Hao yang penasaran pun mengejarnya dengan lari dan lompat parkur menuju wanita cantik itu Dan disinilah awal mula Jing Hao jatuh cinta kepada wanita tersebut Sin berpindah pada keluarga Shibata Dimana Shibata sedang bermain Namun Shibata di kalahkan oleh kakaknya yang bernama Shibata Kyoko Selain menjadi pemimpin keluarga Shibata Ia juga ternyata menjadi ninja yang sangat ditakuti Kemudian kakaknya berkata Kau adalah pewaris keluarga Shibata selanjutnya Jika kamu terus begini, maka keluarga Shibata akan tamat Oh iya, jadi ayah dan ibunya Shibata sudah meninggal Jadi untuk sementara keluarga Shibata dipimpin oleh kakaknya dulu Karena Shibata belum cukup untuk menjadi pemimpin keluarga itu Setelah latihan, keluarga Shibata didatangi oleh kolonel Jepang yang bernama Mitsuya Mitsuya menceritakan bahwa ada kelompok komunitas membaca yang didirikan oleh Nyonya Liu Dimana komunitas ini akan menjadi sebuah perlawanan bagi para penjajah Cina Sehingga Mitsuya meminta bantuan kepada keluarga Shibata Untuk menghabisi para siswa-siswa Cina di komunitas itu Tetapi disini nampaknya kakak dari Shibata menolak ajakan tersebut Karena ia merasa khawatir jika ikut campur Tapi akhirnya ajakan tersebut disetujui dan kemudian Shibata pun memerintahkan anggotanya Untuk mendatangi base camp komunitas siswa Cina yang sedang membaca Dan mereka menghabisi siswa-siswa tersebut Disini kita melihat bahwa Jing Hao melarang adiknya yang bernama Jin Kim Untuk mengikuti komunitas membaca tersebut Karena Jing Hao khawatir suatu saat akan dicelakai oleh kelompoknya Shibata Yang saat ini telah bekerja sama dengan kolonel Jepang Akan tetapi adiknya masih saja bersikeras untuk ikut dalam komunitas membaca tersebut Ketika Jing Hao dan adiknya sedang berselisih Lalu datanglah perepuan cantik yang bernama Nona Liu He Dan dia adalah wanita yang disukai Jing Hao Nyonya Liu He datang dan berkata Jen Mie Lio Kemudian adiknya Jing Hao berkata kepada kakaknya Ini adalah pendiri dari komunitas kami Jing Hao yang mendengar itu Akhirnya dia meminta maaf agar ia bisa bergabung dengan komunitas membaca tersebut Taulah ada maunya dia Anjim Lalu nyonya Liu He membacakan cerita bersama anggota komunitas membaca Disini Jing Hao hanya memperhatikan wajah Liu He Juga dengan si Apat yang hanya memperhatikan adiknya Jing Hao Esoknya ketika Jing Hao dan CSnya sedang main duduk Alphard melihat pikok yang sedang merayu gadis dan disana pikok mendapatkan hadiah dari gadis tersebut Alphard berpikir mungkin itu cara terbaik juga untuk merayu adik Jing Hao Ketika ia akan merayu adik Jing Hao ternyata Alphard gagal dengan cara itu Dan disini ternyata Jin Kim hanya menyukai Tian Jia Mu Singkat cerita disini kita melihat pikok dan siswa Cina lain yang bersamaan sedang dihadang oleh gangster wanita Dan juga dari kelompok Shibata yang sedang menghadang dan ingin menangkap dari siswa Cina yang ada di komunitas pembaca itu Setelah mengetahui lokasi komunitas itu berada Shibata pun merintahkan anggotanya untuk menghabisi komunitas itu Di saat itu disana juga terdapat Jing Hao dan CS CSnya Saat mereka sedang asik belajar tiba-tiba sekelompok Shibata melemparkan bom asap ke dalam tempat itu Tapi Jing Hao dan adiknya beserta nyonya Liu He dan Alphard berhasil keluar dari tempat itu Namun di luar pun ternyata masih banyak kelompok Shibata yang langsung menghabisi kelompok pembaca yang keluar dari tempat itu Pada akhirnya Jing Hao pun marah dan memerintahkan semuanya untuk berhenti Lalu Jing Hao berkata, di mana Shibata? Anak buah Shibata pun menjawab, ini tidak ada urusannya denganmu Kemudian anak buah Shibata yang memimpin penyerangan ini berkata Tidak usah repot-repot, mereka hanya berdua saja Sikat aja, bor Jing Hao dan Alphard siap untuk menjaga adiknya dan nyonya Liu He Mereka tidak menyerah untuk melawan kelompok Shibata Sampai pada akhirnya berbunyilah siulan dari tangan kanan dan tangan kiri Jiang Hao Membawa pasukan yang banyak, yang mana ini semua sudah diatur oleh si Tian Jiamu Kelompok Shibata pun merasa tersudut dan meminta maaf kepadanya Lalu anak buah Shibata berkata, malam ini hanyalah kesalahpahaman Jing Hao pun langsung memukulinya dan berkata, aku tak peduli ini kesalahpahaman Kesalahpahaman apa saat Jing Hao kemudian menyuruh mereka untuk mengatakan kepada Shibata Bahwa mulai sekarang dirinya adalah sebagian dari anggota dari komunitas itu Kemudian mereka pun pergi dan meminta maaf kepadanya Dan Jing Hao pun memaafkan mereka Scene beralih dimana Jing Hao saat ini sedang diobati Jing Hao memperlihatkan ototnya dan dia berkata, ini bukanlah apa-apa Nyonya Liu He kemudian berkata Apapun yang terjadi, kali ini kami beruntung bersamamu Lalu Nyonya Liu He pun pergi Ketika Nyonya Liu He pulang, kemudian ayahnya menyuruhnya untuk berhenti mengajar di sana Singkat cerita, Nyonya Liu He yang sebagai guru baru di kampusnya Jing Hao ini Memutuskan untuk keluar dari kampus tersebut dikarenakan Ia malu terhadap orang lain Setiap kali ia pindah, ia selalu dikatakan anak dari pengkhianat Karena bapaknya ikut dalam kelompok kolonial Jepang Oke, jadi sebenarnya keluarga Liu He adalah keluarga berkebangsaan Cina Namun karena bapak Liu He bekerja sama dengan kolonial Jepang Bertujuan agar Nyonya Liu He menjalani kehidupannya dengan aman Di saat itulah orang-orang Cina membenci keluarga Liu He Nyonya Liu He yang bermaksud membangkitkan orang-orang Cina harus pasrah dengan pilihan ayahnya Singkat cerita, Jing Hao pun mengejar dan membantu Nyonya Liu He Dan mereka pun duduk berdua untuk berbicara bersama sambil memanggang ikan Liu He menceritakan semuanya tentang pilihannya berhenti mengajar di sekolah dan kelompok membenci itu Jing Hao pun berkata, aku akan melindungimu dan komunitas pembaca itu Setelah kejadian penyerangan yang dilakukan oleh anggota Shibata Jing Hao dan teman-temannya mendatangi kediaman Shibata Di sana ia diberikan minuman dan sejumlah uang bertujuan untuk mengganti atas kejadian penyerangan tadi malam Dan sebagai simpul permintaan maaf dari Shibata Shibata berkata, ini sebagai ganti rugi Aku harap komunitas pembaca tidak mempengaruhi pertemanan kita Jing Hao pun menolak Dan ia berkata, apakah kau tahu apa artinya ini? Di sini Jing Hao menolak perdamaian dengan Shibata dan mengajaknya untuk tawuran Besokan harinya pertempuran pun dimulai Halah, ajik dolar kuning ima Bodo ah Ketika baku hantam sedang berlangsung, tiba-tiba datang petugas dari penjajah Jepang Yang menghancurkan pertandingan mereka Sin berpindah ke Mitsuya yang mendatangi Shibata Dimana Mitsuya memberikan bantuan kepada Shibata dengan tiga orang pertarung gulat Yang masing-masingnya juara dari taekwondo, judo, dan olahraga gulat lainnya Kemudian pria besar tersebut satu persatu mendatangi tiga orang dari tangan kiri dan tangan kanan Jing Hao Lalu disinilah mereka semua babak belur karena dihajar oleh para orang-orang tersebut Tidak terima dengan hal itu, Jiang Hao kemudian menyerang balik anggota Shibata Ketika Jiang Hao akan membunuh tangan kanan Shibata Ia dihentikan oleh Tian Jiaomu agar tidak membunuhnya Sin berpindah kepada Shibata yang memarahi ketiga orang itu Dan berkata bahwa tangan kanan dan tangan kirinya dipukuli Siapa yang ingin bertanggung jawab? Lalu orang itu pun berkata Sementara itu, Nyonya Liu He mendatangi kediaman keluarga Shibata Disana kakak Shibata menyarankan agar Liu He segera berhenti mengajar di komunitas membaca itu Jika ia menolak, maka ia akan dibunuh Esoknya, Nyonya Liu He menemui Jiang Hao dan bercurhat kepadanya Singkat cerita, Sin berpindah ke Tian Jiaomu dan adiknya Jiang Hao yang saat ini sedang berada di toko Lalu kemudian mereka didatangi oleh orang-orang pegulat itu Disana Tian Jiaomu dan adik Jiang Hao berkata Mau apa kesini? Mereka beralasan ingin berbelanja Ketika Tian Jiaomu akan mengambilkan barang Ia kemudian dihajar oleh mereka hingga tewas Dan adiknya Jiang Hao pun diculik Pada saat malam, Alphard mendatangi orang yang menculik adik Jiang Hao Alphard pun membawa pisau untuk berduel dengannya Singkat cerita, Alphard berhasil membunuhnya Namun dirinya sendiri tewas ditembak oleh kolonia Jepang Kemudian pasukan kolonia Jepang mendatangi kediaman ayahnya Liu He Dan berkata kepada Liu He bahwa ada salah satu muridnya yang membunuh bangsawan Jepang Disana, Mitsui meminta bantuan kepada Nyonya Liu He untuk menyelidiki siswanya Nyonya Liu He pun menerima bantuan itu Namun ketika mereka akan pergi Disini ayah Liu He malah menolong anaknya Dan memerintahkannya untuk pergi Ia berkata apapun yang terjadi cepatlah pergi dan bawalah mobil secepatnya Lalu ayahnya pun menodongkan pistol ke Mitsui Dan si Cinta pun dengan terpaksa pergi dan harus meninggalkan ayahnya Sementara itu ayahnya pun tewas ditembak oleh kelompok Jepang itu Saat malam hari, disana Jiang Hao sedang berada di depan rumahnya Dan ia pun kemudian membakarnya Dan saat itu juga datanglah si Cinta yang tengah bersedih Kemudian ia memeluknya Mereka berdua kemudian bermalam di rumputan itu Dan Kayaknya gak ada mantap-mantapnya Jik Keesokan harinya, tibalah mereka di stasiun kereta Untuk berengkat ke tempat yang lain Disini sepertinya Jiang Hao sudah menjadi pacarnya Disini Jiang Hao harus memilih antara ikut dengan pacarnya Pergi dari tempat itu atau terus berjuang melawan penjajah Jepang Dan disinilah kita akan diperlihatkan kepedulian Jiang Hao untuk membalaskan temannya yang sudah mati dan babak belur Ia memilih untuk meninggalkan pacarnya demi membalaskan dedamnya dan berjuang melawan penjajah Jepang Kemudian Jiang Hao bersama teman-temannya bergegas menuju markasnya Shibata untuk menghancurkan semua siswa Jepang Dan pertarungan pun dimulai Disini Jiang Hao hanya membawa sebilah pisau dan Shibata tetap membawa kayu andalannya Sementara itu, masing-masing dari tangan kiri dan tangan kanan Jiang Hao Berhadap-hadapan melawan masing-masing dari pegulat itu Singkat cerita, Pikok dan Tudus berhasil membunuh para pegulat itu Dan Jiang Hao berhasil memenangkan pertandingan tersebut Kemudian memukulinya hingga ia termundur menginjak kayu yang mana Disitu pisau milik Jiang Hao terangkat dan disana Jiang Hao memukul pisau itu sehingga Shibata pun tewas Setelah kemanangan itu, Jiang Hao pun menjadi burunan yang mana posternya sudah dipajang di setiap sudut kota Kemudian, kakak Shibata didatangi jeneral Jepang yang datang berjarah ke makam Shibata Namun disana, kakak Shibata membunuhnya kemudian ia berpapasan dengan ketua kolonia Jepang Karena kakaknya adalah seorang ninja, maka secara tidak sadar ketua kolonia Jepang tadi melihat ada luka tusuk di perutnya Dan ia pun tewas Kemudian disini, kita melihat semua siswa mendatanginya Dan Jiang Hao pun berkata Aku bukan lagi seorang siswa di sekolah King Hei Aku hanya seorang burunan pelarian Lalu mereka pun bersiap-siap untuk melawan keluarga Shibata dan para penjajah Jepang Di akhir film, adik dari Jiang Hao mendatangi makam Alphard Dan ini adalah si Nona Liu Hei yang mana saat ini masih menjalankan komunitas membacanya Akan tetapi kita tidak tahu di mana ia sekarang berada Lalu kita diperlihatkan cuplikan ending Bahwa ini adalah tudus yang saat ini menghadapi siswa-siswa Jepang lainnya Dan diikuti oleh pikok yang juga ikut melawan Jepang Yang satu ini adalah Jin Hao Ia pun ikut untuk melawan mereka semua Bahkan ia melawan para anggota keluarganya Shibata Kemudian di endingnya, ia berhadapan dengan kakaknya Shibata Di sana kakak Shibata membawa samurai Dan Jiang Hao membawa sebatang pisau Dan film ini pun Udahan Bor Bisa dibilang ini endingnya ngegantung ya Entah apa yang terjadi Entah Jiang Hao akan bertemu lagi dengan Nyonya Liu Hei atau tidak Itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika banyak kesalahan Mohon koreksi kembali Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar Sekian dan terima gaji Terima kasih telah menonton!